Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung. Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Enam begal motor yang mengajak korbannya tawuran lalu membawa kabur sepeda motor milik korban berhasil diringkus polisi. Pedagang dan pembeli kebingungan karena sudah 2 pekan minyak goreng subsidi minyak kita tidak dipasok ke pasar tradisional. Ratusan rumah warga di Kecamatan Tanah Abang, Kaupaten Pali kembali terendam banjir. Warga tidak dapat beraktifitas namun belum mau mengungsi. Kita ke informasi selanjutnya. Takut mendapatkan sanksi hukuman penjara seorang warga di Kabupaten Oganilir menyerahkan senjata api rakitan secara sukarela pada polisi. Namun penyerahan senjata api ilegal ini diwakilkan oleh Kepala Desa Sungai Pinang II. Polisi mengimbau masyarakat yang masih menyimpan senjata api ilegal untuk segera menyerahkannya secara sukarela ke pihak kepolisian. Senjata api rakitan jenis revolver ini diserahkan Kepala Desa Sungai Pinang II, Herman Sawiran kepada Polsek Tanjung Raja pada Rabu Siang. Penyerahan senjata api ini diterima langsung oleh Kapolsek Tanjung Raja, AKP Halim Kusumo di ruang kerjanya. Senjata api ilegal ini diserahkan secara sukarela oleh salah seorang warga Sungai Pinang II setelah mendapat imbauan dari petugas Polsek Tanjung Raja. Polsek Tanjung Raja kerap mengimbau masyarakat untuk tidak menyimpan atau memiliki senjata api ilegal. Mereka yang masih memiliki senjata api ilegal diminta untuk segera menyerahkannya secara sukarela kepada polisi. Jadi imbauan bagi masyarakat Tanjung Raja silakan yang masih ada menyimpan atau memiliki segera dengan sukarela untuk menyerahkan senti tersebut ke pihak imbau wajib. Dan untuk konsekuensi hukum jelas tetap kami lindungi mengingat dengan sukarela menyerahkan diri. Polisi berharap inisiatif warga desa Sungai Pinang II ini dapat diikuti masyarakat lain yang masih memiliki maupun menyimpan senjata api rakitan ilegal. Langkah yang dilakukan Polsek Tanjung Raja ini tidak lain untuk menekan angka kejahatan, khususnya kejahatan dengan menggunakan senjata api ilegal. Didi Ruansyah melaporkan dari Kebupaten Oganilir. Spesialis pembobol rumah kosong sekaligus residivis kasus penggelapan kembali ditangkap polisi. Tersangka nekat membobol rumah tetangga satu kampungnya sendiri dan mencuri sejumlah barang berharga milik korban. Seorang temannya yang menjualkan barang-barang curian tersebut juga ikut diciduk polisi. Seorang residivis pembobol rumah kosong, Puji Yantoro, ditangkap tim opsional Polsek Ilir Barat 1, Palembang saat berjalan di kawasan Wai Hitam, Palembang pada minggu siang. Petugas juga menangkap orang yang ikut membantu menjual barang-barang hasil curian berinisial RH. Dari rekaman CCTV terlihat, tersangka Puji melompati pagar dan membobol jendela di rumah Pramaja Gusnadi yang masih tetangga satu kampungnya di Kecamatan Ilir Barat 1 saat rumah sedang kosong. Lalu tersangka masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga di ruang tengah rumah seperti satu set PS4, cincin, dan jam tangan di dalam kamar korban. Kemudian barang-barang hasil curian diberikan pada RH lalu dijualnya. Tersangka yang kita amankan ini memang sudah merupakan residivis, kemudian juga spesialis bongkar rumah. Jadi ada beberapa PKP yang sudah pernah dilakukan oleh tersangka ini. Untuk yang sedang kita amankan ini tersangka melakukan pencurian di Pasang Pumbang, Percamatan Ilir Barat 1. Terlaku dengan modus memang sudah meniap sebelumnya dari rumah untuk melakukan pencurian ini dengan membawa alat-alat seperti dengis, kemudian juga obeng, dan juga sesuatu buat tas. Jadi tersangka datang ke TKP, kemudian memantau situasi apabila ada rumah-rumah kosong, baru tersangka masuk dengan cara melompat pagar. Tersangka Puji mengaku uang hasil penjualan barang-barang curian, selain digunakan untuk membayar hutang, juga dihabiskan tersangka untuk bermain judi online. Pencurian dengan membobol rumah kosong sudah tiga kali dilakukan Puji sejak bulan Januari lalu, yakni di kawasan Kancil Putih dan di kawasan Macan Kumbang Ilir Barat 1, Palembang. Agaknya, tujuh bulan dipenjara pada tahun 2012 lalu, akibat kasus penggelapan, belum membuat pemuda ini jerah. Januar Ikhrong melaporkan dari Palembang. Akibat aksi tipu-tipu berkedok lelang arisan, sepasang suami istri diringkus tim reskrim dari Polres Ogan Komering Ulu. Kerugian yang harus ditanggung oleh ratusan korban lelang arisan bodong tersebut mencapai miliaran rupiah. Setelah kedua pelaku ditanggap, ratusan korbannya pun mendatangi Ma Polres Ogan Komering Ulu pada sering siang. Informasi tersebut menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Tia Adisa dan rekan yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa. Dia ditanggap petugas reskrim Polres Ogan Komering Ulu di sebuah rumah kontrakan di desa Talang Beringin, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Perempuan berusia 23 tahun itu pun langsung digelandang ke kantor polisi. Dia ditanggap setelah polisi lebih dulu menanggap sang suami, Roni, di perumahan pesona Ranca Ekek Desa Bojong Lawa, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pasangan suami istri warga Batu Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu ini ditanggap polisi karena diduga melakukan penipuan berkedok lelang arisan. Peserta yang mengikuti lelang arisan ini dijanjikan mendapat keuntungan sebesar 30 hingga 90 persen. Kasus ini terungkap setelah lebih dari 100 orang peserta arisan yang tidak kunjung menerima uang dari kedua pelaku melapor kepada polisi. Pelaku mengaku uang yang terkumpul pada mereka sudah mencapai 3 miliar rupiah. Menurut polisi, untuk menarik perhatian korbannya, pelaku menawarkan lelang arisan ini melalui media sosial. Bahkan sampai yang bersangkutan ini menawarkan arisan untuk dijual atau menawarkan atau menjual arisan. Yang mana arisan sendiri itu adalah piktif. Arisan itu piktif. Tidak ada arisan itu yang ditawarkan. Dan dengan iming-iming keuntungan, mulai dari 10 persen, 30 persen, 50 persen, bahkan sampai ada yang 100 persen. Hal itulah yang membuat para korbannya tergiru sehingga membeli arisan tersebut. Seluruhnya yang terkumpul berapa? Seingatnya. Cuman 3M. Jadi keterangannya untuk yang terkumpul itu 3M. Untuk korban, aku sama pribadi aku minta maaf. Bukannya apa, ini selamat menilai. Mengetahui kedua pelaku sudah diringkus, ratusan korban penipuan mendatangi Mapolres Ogan Komering Ulu pada Senin Siang. Mereka ingin melihat langsung sosok sang penipu dan meminta uang yang sudah disetor untuk segera dikembalikan. Bersama kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk satu unit mobil sedan, uang tunai 165 juta rupiah, perhiasan emas seberat 80 gram, tas bermerek dan sebuah buku tabungan. Atas perbuatannya, pasangan suami istri ini dijerat polisi dengan pasal penggelapan dan penipuan yang ancaman hukumannya paling lama 4 tahun penjara. Dari Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terima kasih telah menonton!